hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh teman-teman subscribe dimanapun anda berada ya ini video lanjutan kemarin yaitu adalah yang kiriman dari Kalimantan Utara ya bro ya penyebrow Syaril nah ini tombol speedometernya itu enggak fungsi ya bro ya jadi kemarin itu lampunya mati dan sekarang kita tinggal ngakalin tombolnya bro ya buat teman-teman disini yang masih banyak yang nanya Bang kalau tombolnya enggak fungsi tuh kenapa sih Bang oke kali ini kita bahas ya bro ya jadi kalau untuk tombol speedometer itu sendiri biasanya itu disini nih masukkan air juga nah bisa disini ada korosi di sini sebelah sini nih dalam sini ada korosi nah oke dan juga dari dari jalur ininya juga nih Hai tinggal connect dalam sini oke langkah pertama kita harus lepas LCD nya dulu ya bro ya ini udah saya lepas tadi Oke kita lepas dulu bautnya disini oke tadi udah saya solder ya bro ya jadi supaya cepat aja jadi kita pada langsung pada intinya aja bro ya rusaknya dimana sih Bang untuk tombol speedometer itu sendiri nah ini udah selepas LCD nya oke ini udah kelihatan ya bro ya nah disini bisa dilihat teman-teman Hai nah kenapa sih bisa enggak fokus ya teman-teman bisa lihat sendiri ini aja udah kayak gini banget nih bro jadi parah digosong ya bro ya jalur-jalurnya mungkin udah pada kena semua nih disini ada koslet lah ada kosleting disini oke makanya itu kita cek dulu ini untuk apa tombolnya apakah masih fungsi sebentar saya capit dulu disini oke bro untuk mengeceknya sendiri saya cuma pakai multisaster oke kita cek dulu untuk jalur-jalur ini nya bro ya jalur tombolnya jalur tombolnya kita tes dulu ini kalau connect kira-kira bro ya kita tes dulu dari sini ke sini Oke fungsi Oke fungsi Aduh mati bro Oke lanjut Oke ini fungsi ya bro ya Oke fungsi Oke kita cek Jalurnya yang dari sini Dari lubang ini ya bro ya Lubang jalur ini kesini Oke ini gak connect Terjadi korosi Sebelah sini juga Oke gak connect Terjadi korosi Nah kalau dari sini ke sini Oke nyambung ya Kalau dari sini ke sini Oke Kita langsung bersihkan dulu Untuk bagian itu Seperti biasa kita bersihkan Tinar ya bro ya Ntar saya ambil dulu tinarnya Ini kita bersihkan Dari bakas-bakas korosi Nah disini mulai kelihatan Itu jalurnya bro ya Tombolnya juga Saya bersihkan Yang kita kerok Supaya jalurnya kelihatan Nah ini dia Ya teman-teman kalau bisa lihat disini Kita zoom ya Nah ini Ini disini ada jalur Nah jalur ini tuh tembusan ke belakang ya bro ya Yang kemarin udah saya tunjukin nih Jalur ini nih Ini sama ini Ini Oke ini Jalur ini Yang dari tombol Select ya bro ya Ini select Ini jalur kesini Nah kita coba tes dulu Disini apakah Nyambung ya bro Oke Saya zoom dulu Teman-teman bisa lihat disini ya Dari sini Kita tes kesini Oke disini connect ya bro ya Disini connect Bentar Oke disini connect Dan kita coba tes sebelahnya lagi Apakah connect Oke Ternyata ada masalah Oke Ini connect ya bro ya Tapi Tidak maksimal Karena Sudah terjadi korosi Disini Nah oke Kalau dari sini nanti kita Akalinya Kita tinggal bersihkan Dan kita tambahkan Timah ya bro ya Supaya Connectnya tuh Rata Kemudian bang Ini kalau udah bersih Gimana bang Oke Yang penting ini dulu Ini semua connect Kesini dulu Yang penting ini semua connect dulu Dan cara Ngetesnya gimana sih Kalau misalkan ini connect Atau enggaknya Kita tinggal Ini kita ke bagian sini Ini kesini Ya Kita pencet Apakah di connect Oke di connect ya bro Bisa dilihat itu Multimeternya Nah ini pencet-pencet nih Itu berarti connect Oke Yang dari-jari situ Untuk connect ya Aduh mati lagi Kemudian yang satunya lagi Sebelah sini Kesini Bawah Bagian jalur bawah ya bro Connect atau enggak Kita coba langsung tester Oke ini connect ya bro ya Oke fix ini berarti connect Tombolnya Ini untuk ke jalur sini Nah Kalau dari sini sudah oke Kita tinggal tes Yang dari Lubang ini Teman-teman bisa lihat Lubang ini Kita tembus ke belakang Nah disini nih Tinggal dari sini Kesini Kita tesnya gini aja Teman-teman bisa lihat ya Yang ini saya tempelin kayak gini Terus kita tes lagi Dilihat multimeternya Kalau misalkan memang Enggak ada masalah Harusnya ini Connect ya bro ya Oke fix Ini enggak connect ya Ini enggak connect Berarti enggak tembus Lihat sebelahnya lagi Bagian selectnya Oke untuk yang bagian selectnya Connect ya bro ya Berarti yang jadi masalah Untuk jalur permasalahan Ada di bagian select Eh sorry Resetnya Resetnya tuh jadi enggak connect Tembus ke belakang sini bro Ya enggak tembus ke sini dia Oke fix Ini berarti Lubang ini enggak connect ya Ke belakang Oke Solusinya gimana Kita tinggal solder Dan kita kasih serabut Tembaga Terserah teman-teman Bisa pakai serabut tembaga Apapun Dan Setelah kita solder Nanti Kita cek lagi Oke gitu terus Pakai serabut seperti ini bro ya Teman-teman bisa lihat ya Nah serabut seperti ini Serabut tembaga Bokas kabel Nah kita masukin ke sini bro Masukin ke sini Oke sebentar Kita masukin ke lubang ini ya bro Ya Nah Jadi supaya apa Ini tembus ke sini nih Nah ini tembus kayak gini Oke ya Bisa peratetin ya Ini tembus ke sini Dan ini tembus ke Sebelah sini Nah setelah ini Sudah tembus seperti ini Kita tinggal solder Dan kita potong Rapihkan Supaya benar-benar rapih Jadi Antara jalur sebelah sini Dan sebelah sini Itu harus connect ya bro ya Oke Untuk proses penjualdernya Ini saya skip ya Biar cepat ya bro ya Nanti lihat aja hasilnya Oke bro ya Jadi Kurang lebihnya seperti ini Penjualdernya Ya temen-temen bisa lihat Nah Ini seperti ini ya bro Nah ini penjualdernya Juga harus hati-hati ya bro ya Jangan sampai Antara ini sama ini Nempel bro Kalau nempel nanti Malah speedometer Speedometernya Bisa disetting Dan ini memang Hancur Jalurnya Jadi saya bikin Agak panjang Seperti ini Dan di belakangnya Juga hancur ya bro Jadi saya bikin Seperti ini Biarpun kelihatan Dempet seperti ini Tapi ini harus Terpisah bro Duh Nggak connect lagi Nggak fokus Oke Nah ini Jadi jalur ini Jalur Satunya lagi Ini sama ini Ini harus terpisah Itu susah sih Fokusnya Oke Ini saya zoom Saya zoom aja ya Oke Ya Oke Ini saya zoom Jadi memang terlihat Terlihat kayak nempel ya bro Cuman ini Sebenernya nggak nempel Jadi Antara jalur ini Ini nih Sudah hancur nih Sudah hancur Nah ini saya gabung Ini Set Ini kesini Dan yang ini kesini Jadi Keliatannya Keliatannya gabung ya Cuman ini Kepisah Ini harus kepisah bro Ya Dan yang paling utama Yang penting Ketika ini dites gitu bro Oke Saya jumpa kembali Nah Ini Ngetesnya tuh gini Ya Saya susah Saya susah meragainnya bro Cuman temen-temen bisa Lihat aja di Digital meternya Di multitesternya bro ya Sorry Emang kayak gitu sih Nah Saya ngertesnya gini bro Ini antara disini Ini jalur ini Kesini Ini harus connect Aduh Sorry Susah Saya susah Ini Ya Emang kayaknya Dari jalur sini Itu kesini Terus connect Ya Bisa Dilihat teman-teman Itu Digital meternya Multimeternya Bro ya Connect Nah Dari tombolnya Juga Nah kita Kita klik Disini Kita Tempel Disini Kita klik Nah Connect Bro Ya Itu berarti Dekonnect Dan kita Tes sebelahnya lagi Yang untuk bagian selectnya Ya Ini juga Dekonnect Ya Ini bisa Lihat ya Di Multimeter Maaf Kalau kurang jelas Ya Kurang lebihnya Seperti itu Nah Jika sudah Seperti ini Kita nanti Kita kasih Lem Lem PCB Supaya Antara Kutub A dan Kutub B Itu gak Nyatu Oke Mati kan Setelah ini Nanti kita Lem Lem Khusus ya Bro ya Ini saya Lemnya pakai Yang udah Biasa Saya lem Pakai lem UV gitu Ini udah Dan ini lampunya Fixed Udah selesai Dan kita tinggal Pasang LCD Dan nanti kita Langsung Coba aja Bro ya Oke Gitu terus Oke ini Udah Selesai Bro ya Ini Sombolnya udah Fungsi Dan ini Saya lagi Ngelem Ini proses Pengeringannya Saya kayak gini Ya pakai Alat seadanya Bro ya Yang penting Fungsinya Sama Lagi saya Keringin Ya Ini lagi Saya keringin Dan Setelah itu Nanti saya Rakit Dan setelah Saya rakit Nanti tinggal Kita Kirim Ke Bro Sharif Ya Ini dia Bisa Teman-teman bisa Lihat Disini Ya Kita tinggal Kirim ke Bro Sharif Di Kalimantan Ya Ini dia Oke Ini udah Selesai Tapi sebelum itu Nanti saya tes Dulu ya Bro ya Oke ya Terus Oke bro ya Ini speedometernya Udah selesai Ini udah Saya pasang Udah rakit Saya rakit Ini di belakang Udah saya lem Semua Dan disini Udah saya lapisi Skotlet Ya bro Nih Bisa Dilihat Ya Oke Jadi Ini Udah Selesai Ya Kita tinggal Apa Tinggal Kirim aja Ke Yang punya Ke Bro Ini Ya Bentar Bro Sharif Ya Bro Sharif Di Kalimantan Utara Bisa Lihat teman-teman Ini udah nyala Dan tombolnya Udah normal Kembali Ya bro Ya Ini dia Setnya udah bisa Resetnya udah bisa Semua udah bisa Oke Ini kita tinggal Packing Dan kita kirim Ke yang punya Oke Mungkin Segitu dulu Dari saya Mudah-mudahan Infonya Bermanfaat Ya bro Ya Mungkin Kalau nanti Ada video lagi Nanti saya Videokan Saya bikin lagi Ya videonya Bro Mungkin Nanti ada Di Sepedometer Lain Motor Lain Atau Sepedometer Dan Kebetulan Ini ada Sepedometer Fiction Ya New Fiction Nah Ini Mau Diganti Ini Apa Polaris Disini Kita Mau Bikin Warna Warni Oke Ya Oke Nanti Ini Saya Bikin Video Sendiri Oke Bro Segitu Dari saya Terima Kalau ada Mau Tanya Silahkan Tulis Di kolom Komentar Jangan Lupa Follow Juga IG Saya Di Sandi Dot Alexandria Dan Juga Jangan Lupa Subscribe Untuk Mengetahui Terus Update Terbaru Dari Saya Dan Like Nya Bro Share Share Ke Teman Teman Kalau Memang Ada Kendalan Sama Seperti Ini Di Motor Terutama Di Speedometer Digital Ya Kayak R15 Fiction R Atau New Fiction Oke Segitu Dari Saya Terima Kasi Assalamualaikum Wr Wb